Yes, Yogs, balik lagi di MXWL25 Ya seperti apa yang kalian lihat, asik Kali ini saya sudah memakai ZX25R Kenapa judulnya begitu? Karena emang begitu keadaannya Jadi ZX ini tidak viral sekolah bumi Cuma dikit doang yang memakai ZX Ada pernah saya lihat yang warna biru Ada warna hitam katanya Warna hitam katanya ada yang beli Yang non ABS itu tapi saya agak pernah lihat jalanan Dan inilah ZX hijau pertama Ini dipesan bulan Agustus kemarin Baru datang Awal Oktober Lumayan lah Agak lama Ini pun sebenarnya jatah orang lain ya Yang udah booking duluan Cuma katanya uangnya belum ada Jadi Dilempar ke saya gitu Saya ambil lah dengan senang hati Di video kali ini Saya cuma jalan-jalan ya Iseng-iseng Nge-vlog Nge-moto-vlog ZX25R Ini di jalan Lingkar selatan Sukabumi Rincana saya mau Lewat jalan pedesaan gitu Kira-kira pada tau Motor yang lera Lagi viral di Indonesia Kemarin-kemarin Nah Datangnya motor ini Wah Diluar ekspektasi sih Saya biasa pake Pake Ninja 150RR Yang dua tak Dan Pindah kesini Berasa gede Berasa lebar Berat Ya gitu lah Pokoknya Diluar ekspektasi Kira-kira kecil gitu Kayak Ninja RR 150 Ternyata Lebar Berat juga Terus hal lucu Kemarin Itu Karena ini Immobilizer Immobilizer Jadi Kedip-kedip Warna merah nih Ada Lampu indikator Warna merah disini Salah pola Ke Mekaniknya Ada apa ini Ada indikasi apa Ternyata Itu Immobilizer Sama kayak di mobil Kalau di kunci Kedip-kedip Ya ampun Malu Malu Desa Nora Ya udah Itu Itu Lucu Konyong Si Nora Dan akhirnya Apa ini Oeko Dan akhirnya Saya bisa mengendari motor ini Sekarang di jalanan Sukabumi Walaupun Belum bisa bejek Soalnya masih Intrayen Masih 90 km Belum berani Masih sayang Namanya juga Motor pertama Masih sayang Gitu di bejeknya Rencana ke depan Ganti Ganti Yang fungsional Tidak Tidak Modif Head-down Tidak Posen Lihat-lihat di instagram Modif Head-down Mulu Standar Tidak Paling Kenal Pot Rencana sih emang Pake yang gak gacor Pake yang Yoshimura Kalo ada rejeki gitu Atau enggak Rencana sih R9 Kalo memang pengen buru-buru ganti kenal pot Paling pake R9 Yang underbelly Selebihnya sih Paling Cover radiator Terus Apa ya kemarin Jaluk pedok Ya gitu-gitulah Gak hedon Seadanya aja Pertama kali ngendarin motor ini Dibawa ke jalan enak sih Cuman Katanya kan gak nunduk ya Ternyata Untuk orang sependek kami Itu nunduk bos Lumayan pegel juga kalo jarak jauh Tapi gak senunduk Ninja RR150 ya Ini kayak lebar gitu Tetep aja nunduk Kalo punya badan tinggi sih Itu 116 ya Kalo ada yang Berminat gitu Cuman Ya harus sabar-sabar aja Karena gak ada yang Ini plus minus sih Di Sukabumi Pake ZX25R itu Plus minus ya Jadi banyak orang yang gak tau Kalo ini 4 silinder Jadi kayak 2,5 250 biasa aja 250 cc biasa gitu Yang 2 silinder Itu sih Paling Plus minus Ada yang Biasanya sih Pagi saya itu Point plus Karena Jadi Gak matahin layar orang gitu Jadi kalo ngeliat Ah 250 2 silinder Gak ngefek gitu Overall sih Dari Riding Beberapa kali ini Nyaman motornya Cuman Mesinnya panas 98 Derajat celsius Tadi saya Berangkat kerja Nyampe 101 Derajat celsius Parah sih Mana calonan pendek Bos Wah Itu mah bulu-bulu pada Bulu-bulu kaki pada Kebakar Anjir Kalo Kalo kelamaan Apa ini Sudah macet Apa ini Terbalik Kalo lanjut Kalo Kayak putar balik Gak mungkin Macet-macetan Enggak Gak mungkin Bos Terbalik Sini Panas 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 Slip 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 Petar balik Petar balik Tumbenan Macet Kan jebak lagi Bos Bos Enak Panas Ya ampun Ya ampun Ini Kalo di bawah Macet-macet Nih PR juga Nih Berat Anjir Sama Panasnya Itu Loh Eh aman deh Lancar Cuman disininya aja Ini ada apa ya Maintenance Perbaikan gitu Dari 4 jalur Ke 1 jalur Aduh Itu doang Sesuai rencana di awal Kita akan Menghintar Mengintari Jalanan desa Yang kecil Yang sempit Yang bampi-bampi Supaya Experiencenya Berasa Gimana Rasanya Pake motor ZX ini Di perkampungan Kan biasa Banyak tuh Yang di kota-kota Nah Kita mah beda Di perkampungan Aduh Panas coy Coy Ini macetnya Jalur sini Mungkin ya Segelintir orang aja Yang hobi motor aja Yang tau Ini Z80 Skogum ini Sebagian besar sih Dua setengah Dua silinder Nanggapnya Bagus No problem Dan Apalagi Oh untuk Nanti Ganti oli Biaya ganti oli Dan lain-lain Pajak itu Saya belum tau ya Nanti kita cek Setelah Service Dua bulan Dua bulan baru service Aduh Atau Nanti di 500 500 km Baru Ganti oli Itu sih Kalau anjuran Dari Bikers Bikers Di bawah Nanti ya Kita jalan Jalannya Jalan Ini nih Apa namanya Cicantayan Jalan desa Tapi berkelok-kelok Pemandangannya indah Dan ini pun Macet Dan ini Saya coba Untuk Saya jadikan Jalan Test Ride Ini Ini Kayaknya N Kalau di Becuk Nih Aduh Tapi Bener Ini Serius Review Serius Ya Remnya Itu Gak perlu Diganti Bos Sumpah Dari Semua motor Yang saya Pernah Coba Ini Remnya Cakep Lah Jadi Si remnya Itu Dipencet Dikit Yang remnya Dikit Gitu Gak langsung Jadi Langsung Jadi berhenti Si bannya Pertama karena ABS Jadi kalau Kita Ngerem Ngedadak Pun Bisa Gitu Enak Gak perlu Gak perlu Soan Head-on Head-on Ganti Rem lah Cukup Kalau menurut saya Ya Jalannya Belok-belok Gini Sih Sedep Sih Sumpah Emang Harus Dibawa Ke jalan Gini Kali Motor Ginian Dilurus Lurusan Gak Enak Ogel Belok-belok Jadi Berasa Melayang-layang Asik Lucu Tenaganya Emang Loyo Loyo Di bawah Emang Jangan Dibandingkan Sama 1000 cc Jangan Dibandingkan Sama 1000 cc Sama 150 RR 2 tak Aja Masih Jauh Torsinya Masih Enakan Itu 2 tak Loyo Sih Emang Di bawah Di RPM Rendah Cuman Gak tau Kalau di RPM Atas Katanya Berasa Tarikannya Saya Belum Coba Torsi Buk Buk Di bawah Berasa Buk Torsi Terima Mua Tapi kalau meragukan sih Ganti kenal pot buru-buru coy Soalnya suaranya Suara mesin sama intakenya itu Keren sih Serius Udah keren aja gitu Dari bawahnya Dari pabriknya Gak tau deh Pertama Kenal potnya gak murah Kedua duitnya gak ada Jadi santai-santai Dulu lah Standar rindingan dulu lah Kalau udah ada rejeki Baru deh pusing-pusing Milih kenal pot Yang paling saya suka sih Sejauh ini ya Yoshimura yang dipake Demonya Yang dipake demo di Sentul Itu yang Dipake M.Fadli Itu keren parah Underbelly Bentuknya Suaranya Suaranya Wah itu kalau ada sih Maksain sih beli saya Mudah-mudahan Ada Duitnya Di jalan turunan begini Berasa baru Pegal punggung Coy Tuh remnya Cukup Cukup Remnya cakup Waduh Pemandangan Indahnya Pemandangan Sebenarnya ini video yang Kedua kali di tag Pertama gagal Karena suaranya Angin Dari awal sampai habis Itu angin Gak ada suara motor Gak ada suara Sayanya Gitu Suara angin Aja itu mah Ini yang kedua kalinya Jadi kurang seru Gak apalah Demi memuaskan Hasrat Ingin mengupload video Setelah ini Bakal ada Kebetulan saya juga Lagi membangun motor R.E. King Jadi setelah ini Pasti akan Dibuat Build Story Atau Cerita pembangunan Motor R.E. King Wah itu seru deh Effort banget Membangun motor itu Dari yang dulunya Trailnya Yang rangkanya Dijual itu loh Yang sebelum video ini Ada rangka Replika KTM Yang saya jual Karena saya pakein Mau Pakain mesinnya Ke rangka R.E. King Ori Cakep motornya Sekarang mah Dengerin dulu aja lah Suara Nalpot Standar Ting 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Halus Halus bet Tuh Pas diturunin gigi Kayak Kayak ada suara Heng 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 Gitu Jadi otomatis Gitu lah Namanya Auto Blipper Jadi kita gak usah Pencet Kupling Buat Naikin Atau Nurunin gigi Teknologi yang Sangat Sangat Biasa Bagi orang lain Saya sih Luar biasa Jadi enak Bawa motornya Gak usah Pencet Pencet Kupling Jadi Perpindahan gigi Itu cepet Orang mah ke jalan-jalan Gede Terus Sambil Aduh Gila men Sambil Apa namanya Sambil Bejok-bejok Motor Kita mah ke jalan Kecil Aduh Ya namanya juga Amatiran lah Bukan youtuber Kita mah apa tuh Penikmat aja Tuh Jadi kalau pas kita Turunin gigi Tuh Coklop Apalagi nanti Kalau udah Ganti kena hoppot Itu Meledak-ledak Letup-letup Mantep Bawaannya Pengen Motor-motor Anter Terus Eh punya Punya Jat Aikman Aduh Apa Mumpung Masih muda Tidur 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 Cari sensasi Aja ke perkampungan Orang Mereka Mau gak tau Inilah Motor Beginian Kita mah Menikmati Jalanya Nostalgia Karena Sebenernya Motor ini Saya beli Karena Sebenernya Saya beli Dengan Hasil Yang Ya Lumayan Ya Bangga Aja Gitu Sama Sama Diri Sendiri Orang Lulus Kuliah Biasa Biasa Aja Saya Bangga Aneh Jadi Saya beli Motor Ini Dan Setiap Hari Hampir Setiap Hari Waktu Revisian Skripsi Itu Lewat Jalan Ini Pakai Motor X-Ride Jadi Saya Pengen Kembali Kesini Lagi Setelah Dua Bulan Saya Dinyatakan Lulus Di Perguruan Tinggi Sukabumi Aduh Dan Emang Saya Nunggu Motor Ini Udah Lama Udah Dari Kapan Kapan Waktu Muncul Fotonya Di H Di Majalah Otomotif Itu Langsung Kepikiran Buat Nabung Buat Nabung Buat Ya Alhamdulillah Sukabumi Sukabumi Coy Indah Banget Jalan Makanya Saya Ini Faktor Yang Faktor Lain Yang Membuat Saya Membeli Motor Dibandingkan Mobil Karena Nikmati Nikmatin Jalan Itu Enakan Pake Motor Kalau Di Mobil Enakan Tidur Dibandingkan Baru Di GoPro Saya Yang Kedepannya Saya Akan Coba Motor Vlog Iseng Biar Ada Alesan Buat Motor Motoran Begitu Teman Teman Stres Juga Kerja 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 Tiap Hari Biar Seimbang Alesan Terus Apalagi Kalau Udah Bisa Di Bejek Motor Tak Bejek Bejek Apalagi Nanti Jalanan Celet Tuh Aduh Jalanan Celet Tuh Siapa Yang Tidak Kegoda Pemotor Mana Yang Belum Pernah Be Nanti Tunggu Videonya Kayaknya Segitu Dulu Bacotannya Biar Dengerin Dengerin Aja lah Suara Kenapotnya Biar Nikmatin Aja Gitu Terima kasih Teman Teman Kalau Bisa Tonton Sampai Habis Habis Cuman Capek Sambil Ngomong Nih Sampai Nikmatin Aja Coy Bener Bener Enak Enak Buh 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 Cakep Apalagi Nanti Udah bisa Dipejek Buh Cocok Buh Dipe Tunggu M Tunggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ih mulus but quickshifter nya ya ampun bersyukur banget bisa punya motor ini walaupun target saya sih gak lama-lama 2 tahun gak mau di keep sih 2 tahun aja cukup lah habis itu jual segitu dulu paling temen-temen ya dari tadi tutup-tutup tapi gak jadi bos nantilah ya kita habisin dulu ya aduh anjing polisi tidurnya coy jalanan desa nih resikonya begini nih konsekuensinya banyak polisi tidur ih bisa gaya gitu ya bisa keren gitu lepas kupling lepas tangan kiri pindah gigi antara keren dan norak dua arah sih kalau dipake nikung kayak udah percaya aja gitu sama motor sekian dulu lah videonya temen-temen sampai jumpa di video selanjutnya itulah dia itulah ini ninja jet egg 25R pertama di Soekabumi waka 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 terima kasih iiii Aduh, di jalanan Bampi berasa coy Dasar nih emang jalanan gak pernah bener Dan ah